Nah starnya udah jadi nanti mau saya kasih ke mama mertua pasti dia seneng banget Halo teman-teman assalamualaikum gimana kabarnya semoga kita semua sehat ya Kembali lagi bersama saya Wulan di video kali ini saya mau bikin kue nastar lagi Ikuti terus keseruan kita ya Saya disini mau bikin kue nastar untuk mertua karena waktu itu Saya kasih mertua dia bilang enak dan hari ini saya mau bikin buat dia ikuti terus keseruan kami ya Nah teman-teman disini udah ada bahan-bahannya untuk kue nastar ada nanas yang udah saya bulatkan selain nanas Dan ada tepung terigu 460 gram udah saya sangrai terlebih dahulu Ada 40 gram maizena ada 2 butir kuning telur 1 butir untuk olesan Nah disini ada blue band saya blue bandnya pakai 350 gram Terus ada susu bubuk susu bubuknya nanti saya mau pakai 3 sendok makan Dan ada gula halus gula halus saya pakai kurang lebih 50 gram Saya nggak mau terlalu manis karena ini saya bikin untuk mertua juga Jadi saya pakai gulanya sedikit karena mertua ada diabetes Karena dari nanas kan udah manis Lanjut aja ke cara prosesnya ikuti terus ya Kita lanjut ke cara prosesnya Disini 350 gram mentega saya masukkan Dan masukkan juga 50 gram gula halus Masukkan 2 telur Kuning telur Dan sekarang kita mixer Kecepatan rendah aja Kalau misalkan di rumah nggak ada mixer Pakai pengocokan tangan manual juga bisa ya Karena saya kejar waktu Saya mau berat cepat karena saya sambil ngomong anak Jadi saya mixer aja Kita pindahkan ke kecepatan tinggi Asal udah lepampu rata aja Dan ini menteganya sudah berubah warna Sudah boleh kita matikan mixernya ya Kita masukkan tepung terigunya Nah ini tadi saya udah sungrite terlebih dahulu Dan sebelumnya harus dingin ya Tepung terigunya Kita masukkan sebagian Dan maizena nya juga masuk Tambahkan 3 sendok makan susu pul krim bubuk Tambahkan sisa terigu tadi Dan kita uleni sampai tercampur rata ya teman-teman Jadi ceritanya waktu itu saya bikin nastar Dan saya ada kasih ke mertua sebagian Mertua bilang enak Yaudah kali ini saya buatin lagi buat dia gitu teman-teman Rempong sih rempong ya Sambil bikin kue Mau nyambi jaga anak Tapi saya mau meluangkan sedikit waktu saya Untuk mertua gitu Apa ya Rasa perhatian ke mertua gitu Dan ini adonannya udah kalis ya Mau langsung aja saya bentuk Teman-teman kali ini saya mau bikin nastar kotak Nah Tadi adonannya udah saya sisihkan sebagian Biar gak kering Jadi caranya ambil sebagian adonan Kita masukin ke cetakan kotak ya teman-teman Lalu kita masukkan nastarnya Dan tutup kembali sama adonan Kita balikin biar keliatan rapi Nah yang rapinya di atasnya Kita tekan ke bawah Nah jadi begini teman-teman Jadi cetakannya tuh kotak seperti ini ya Jadi menurut saya cara begini tuh lebih Lebih cepat daripada di bulat Di bulat-bulat gitu Terus karena saya ngejar waktu Dan saya juga mau coba bikin nastar kotak Seperti ini Pak saya cetakan Dan gimana hasilnya Kita balikin Saya tekan ke bawah Bakukan sampai selesai ya Jadi caranya kita masukkan adonan Sebagian ke kotak ini Terus kita masukkan Kita tutup sama adonan Kita tutup sama adonan Kita tutup sama adonan Lalu kita balikkan yang bawah Jadi yang atas ya Biar rapi Nah seperti ini Jadi caranya Adonannya dimasukin sebagian ke dalam Ke dalam cetakan Kue Lalu masukkan nanasnya Dan kita timpa lagi sama adonan di atasnya ya Kita ratakan Nah sudah seperti ini Sudah seperti ini Bentuknya Kita Keluarkan dari cetakan Ditekan Perlahan Kita rapikan sedikit Begini teman-teman caranya ya Teman-teman saya sudah Selesai nyetak Dapat satu Ini Loyang Dan sekarang Mau saya Olesi kuning telur Ini bentuknya Kurang begitu bagus Karena saya Ngejar waktu Tidak apa-apa Mungkin kalau Tidak ngejar waktu Bisa lebih bagus ya Karena sewa punya sedikit Harus disambil jaga Anak-anak Sini dek Gak boleh dek Gak boleh Gak boleh Pusik Pusik Gak boleh ya Rempong sih Rempong banget ya Cuma Karena saya hobi juga Jadi Meskipun capek Tapi sayangnya Seneng gitu Gak boleh sayang Dan sekarang Saya mau kasih Keju di atasnya Saya kasih taburan keju Ini opsional ya Mau pakai Mau enggak Enggak masalah Menurut saya Pakai keju Lebih Gurih Karena ada rasa Asin-asinnya Dari kejunya itu Tapi enggak Juga Enggak apa-apa Kok Sudah enak Kalau Backzone Berisik Sama anak-anak Mohon maaf ya Teman-teman Karena memang Saya Sambil Jaga Anak-anak Dan disini Sudah saya Panaskan Open 220 derajat Kurang lebih 25 menit Dan sekarang Mau saya Panggang Kita panggang Kurang lebih 25 menit Teman-teman Nasarnya Sudah jadi Dan ini Sudah dingin Sudah Sudah boleh Dikemas Dan saya Ini tadi Dapat 3 loyang Dan sekarang Saya mau Kemas Untuk Mertua Saya Untuk Mama Mertua Nih Nastar Segi 4 Nastar Kotak Waktu itu Saya bikin Nastar Biasa Nastar Gula Tapi kali ini Saya bikin Nastar Bentuknya Beda Seperti ini Rempong Banget Rempong Banget Teman-teman Sumpah Kalau kita Ada Niat Dan Ada Kemauan Terus Bertindak Itu Pasti Akan Bisa Buat Bunda-bunda Yang Di rumah Semangat Jangan Dijadikan Anak Penghalang Kalau Kita Mau Ada Kemauan Pasti Itu Akan Bisa Ya Meskipun Capek Tapi Capek Juga Saya Kan Seneng Bikin Bikin Kue Masakan Gitu Ya Capek Tapi Hasilnya Seneng Memuaskan Gitu Tuh Makanya Tadi Saya Waktunya Tak Saya Nggak Nggak Video Banyak Karena Saya Sambil Jaga Anak Anak Sambil Biasalah Teriak Teriak Kalau Berantem Kan Sambil Jagain Meskipun Saya Bikin Kue Tapi Tetap Anak Diperhatikan Ya Nggak Nggak Dibiarin Gitu Aja Apa Sayang Nah Setarnya Udah Jadi Nanti Mau Saya Kasih Ke Mama Mertua Pasti Dia Seneng Banget Teman Teman Sekian Dulu Untuk Vlog kali Ini Jika Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Di Like Comment Dan Subscribe Ya Jika Ada Salah Kata Dan Ucap Dari Saya Mohon Maaf Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum